di bidang pengadaan. Pengadaan tadi kita sudah apa, sudah kita diskusikan bersama ya, bahwa pengadaan itu ada yang apa, ada yang melalui pembelian, kemudian melalui hibah, melalui hadiah, dan juga tadi ada yang sempat bicara deposit ya, deposit di bidang arsip itu ya, dan memang depo arsip itu ya fungsinya bisa untuk kalau ada bahan-bahan naskah-naskah yang dipinjam atau dibutuhkan oleh lembaga-lembaga kearsipan lain bisa diambil di depo arsip, mungkin dengan jaminan-jaminan tertentu ya, dengan dengan surat perjanjian ataupun dengan apa, dengan kesepakatan ya, kerjasama atau apa ya, di dalam bidang pengembangan untuk bahan pengadaan koleksi ataupun arsip ya. Nah oke, selanjutnya kita akan lihat lagi kerjasama apa saja yang bisa dilakukan oleh perpustakaan dengan lembaga-lembaga lain ya. nah di materi sudah Bapak sampaikan apa, itu ada bentuk kerjasama ya, bentuk kerjasama dengan lembaga lain nah diantaranya itu ada publikasi ya, ini ada publikasi ya. Jadi kita juga selain pengadaan juga ada publikasi. Nah tadi yang pengadaan juga kita bisa dengan apa ya, pengadaan ada pengadaan yang di luar wilayah Indonesia ya, ini seperti disini dicontohkan ada Amerika Serikat ya, kemudian ada Library of Congress ini ya, ini mungkin nama-nama yang bisa ditelusur di internet ya. Ada beberapa situs yang bisa dijadikan apa, bentuk kerjasama dalam bentuk bentuk bahan pustaka. Nah seperti yang misalnya kita lihat di apa, kita lihat di di internet yang bisa diambil secara open source ya, itu kan ada kalau buku BOKORG itu sebenarnya ya, itu juga sebenarnya ya kerjasama kita tidak tahu kerjasama secara legal ataupun tidak legal ya, yang jelas mereka sudah bisa memberikan bahan pustaka kepada masyarakat luas entah itu perpustaka entah lembaga apapun pribadi yang bisa diambil kan. Artinya dengan seperti itu kita bisa memanfaatkan bahan pustaka itu ya. bahkan ada yang memang sudah resmi kerjasama gitu kan secara tertulis ya dengan lembaga atau universitas atau yang lain di luar negeri tetapi kalaupun tidak ketika dia sudah men-share di internet lalu kemudian bebas untuk diambil bahwa pikir tanpa ada perjanjian kerjasama itu bisa diambil bahan pustaka itu. Jadi artinya kita bisa ambil bahan pustaka itu untuk melengkapi perpustakaan yang kita punya gitu kan. Nah kalau kita lihat di BOKORG itu yang sering Bapak sampaikan itu itu kan kita bisa ambil buku setiap hari lima gitu kan. Nah itu sebenarnya apa ya sudah sudah kerjasama di bidang 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 pengadaan itu sudah bisa diambil untuk melengkapi perpustakaan kita jadi kita tinggal cetak saja ya. Nah ini mungkin ini pernah ya Bapak sampaikan coba kita cek lagi saja misalnya di awal-awal mungkin alamat ini sering Bapak sampaikan ke mahasiswa agar kita mengambil bahan pustaka tanpa kepustakaannya gitu kan artinya bisa kita bisa ambil di di internet dan kemudian kita cetak dan bisa digunakan di perpustakaan. Ini kan BOKORG ini ya sampaikan kalau misalnya butuh bahan pustaka yang nantinya bisa kita taruh di perpustakaan artinya kan ini tanpa ada kerjasama lagi kalau gini ya artinya kita bisa ambil buku itu kemudian dicetak kita tinggal biaya cetak saja karena ini sudah orang luar ataupun para pengarang penulis buku sudah menghibahkan itu kan sebenarnya sudah menghibahkan itu kalau sudah seperti ini kan sudah menghibahkan bukunya ke kita ke siapapun yang mau ambil gitu misalnya kita ambil pendidikan gitu ya saya mau cari buku-buku pendidikan ini sebenarnya sudah sudah apa ya sudah dari sini ini aja kita sudah bisa membuat perpustakaan nah ini metodologi pendidikan atau psikologi pendidikan ini kalau kita mau beli bukunya ini coba contohkan kan sudah berapa itu ya kalau ini kan tinggal di download kemudian setelah di download ya kita cetak saja itu bisa melengkapi perpustakaan ini alternatif lain tadi selain dari kita beli kita apa tadi kita ibah atau kita ini ya nah sekarang kita bisa ambil buku itu atau buku ini dengan cara tinggal mendownload saja ya nah itu sebenarnya ini berarti kan kita ambil buku di perpustakaan ini tahun berapa ini ya coba kita lihat hasilnya ini sudah bapak download dan bisa digunakan di perpustakaan untuk melengkapi perpustakaan yang kita punya gitu kan yang kita miliki ya nanti tinggal apa kalau ada dana percetak penjilidan penjilidan lebih lebih murah lagi kan dianggap apakah ini legal ataupun ilegal tapi kita punya prinsip ketika orang sudah menaruh di internet itu sebenarnya sudah menghibahkan kayak misalnya buku-buku yang pernah apa bapak buat juga ada juga yang pernah bapak taruh di internet biarlah karena memang masih belum ini ya masih buku juga tidak terlalu ngetop ya sudah bisa dimatalkan ini kan buku ini sudah berapa halaman 239 ini tinggal dicetak ini kan cover pertamanya kemudian apa nih nah kan tantangan pendidikan dan pengajar di era milenial ini sudah apa ya sudah sudah maksimal ya ini sudah tidak lagi apa kerjasama dengan lembaga lain kemudian kita bisa bisa ambil buku ini ya ambil buku ini dan kita manfaatkan untuk memenuhi atau untuk melengkapi perpustakaan yang dimiliki oleh satu lembaga ya satu lembaga dan ini sebenarnya sudah apa ya sudah di era sekarang ya era sekarang sudah 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 sangat sangat mudah untuk melengkapi bahan pustaka ya jadi kalau dulu beli kemudian hibah menunggu hadiah juga kita hadiah dari siapa gitu menghibah juga siapa yang menghibahkan gitu ya mau buat proposal kesanak sini juga kadang-kadang belum siap ya satu-satu jalan download saja ini kan download kita cetak jadi itu bisa bisa harusnya beli buku satu sudah bisa tiga judul disitu ya kalau Bapak di Jogja dulu ya kuliah dulu kayak gitu cari buku di internet kemudian kita cetak di pot di potokopi kan di pinggir-pinggir jalan banyak potokopi itu sudah jadi buku paling banter 10 ribu 12 ribu sudah jadi buku yang halamannya hampir 300-400-500-an ya jadi kita untuk memenuhi perpustakaan yang kita punya itu sudah seperti itu ya nah itu itu kalau mau kita kaji ya entah itu penyelewengan entah itu ilegal ya kita tidak tahu tapi kita punya prinsip kalau dia sudah taruh di internet nah itu sudah ya sudah menghibahkan ya berarti kan itu bisa dianggap sebagai hibah dari penulis gitu ya penulis memberikan buku di internet kita ambil gitu kan itu nah sekarang maknanya lebih luas kan untuk hibah itu kan jadi kita cari dari hibah saja itu sudah hibah dari para penulis ya dia ingin apa ingin memanjangkan amalnya gitu ya dari buku-buku yang selama ini kan kalau kita nulis ya harus dibeli gitu kan kita dari mana sekarang sudah seperti itu ya kita sudah kerjasama dengan penerbit seperti yang kalau kita buka di Ipusnas ya itu ada dulu kan waktu ada juga mungkin satu lah kalau melihat di di handphone itu ada Ipusnas ya di Jakarta di Jogja itu sudah bentuk e-book ya buku-bukunya sudah bentuk e-book nah ini juga ke depan pengennya bahan pustaka yang kita punya di kerjasama itu sebenarnya lebih arahnya ke digital saja ya jadi kalau kita ambil ke perpustakaan kemudian sudah bentuk file ya kita bisa download kita bisa baca di rumah bisa baca di HP sudah sudah bentuk bukan bentuk fisik lagi ya nah ini 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 bahwa pikir nanti apa ya ke depannya itu ya mungkin memaksimalkan itu ya memaksimalkan bahan pustaka yang bentuk dari file karena kalau sekarang sekarang sudah dipenerbit juga ya kayak Raja Walipes Prenada kemudian penuntun eh penuntun tokonya ya tapi itu kalau kita ada kontrak ada dua ya satu bentuk fisiknya satu e-booknya ya kalau di kalau di e-booknya itu nanti dia pasarkan dia masuk di perpustakaan nasional nanti kerjasama dengan perpustakaan nasional tapi royaltinya masuk ke kita misalnya kan sama seperti ini kalau Bapak contohkan ya yang ada kerjasamanya penulisnya dengan penerbit tapi nanti penerbit yang bayar ke kita nah kemudian dia dari lembaga itu yang bayar ke penerbit nanti 60% ke kita ini mungkin pernah Bapak sampaikan ini contoh misalnya ya Bapak di kerjasamanya akhirnya kan bukan dengan Bapak Bapaknya Bapak dengan penerbit tapi penerbit dengan lembaga lembaga bayar di penerbit penerbit bayar ke Bapak jadi silang seperti itu ya nah ini ada misalnya di apa ini ya di salah satu buku yang yang sudah ada royalty yang Bapak ya misalnya ini tapi ini tentang lainnya tentang otomasi otomasi rsip aja otomasi rsip 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 ya rsip gramedia gramedia mulia nah ini ya ebook gramedia jadi kita gramedia yang memasarkan ini kerjasamanya silang lalu kemudian perpustakaan nasional nah ini ya perpustakaan nasional dia beli ke penerbit ini ya tapi nanti di perpustakaan nasional kan dipinjamkan untuk ke masyarakat yang apa istilahnya sudah ingin mencari buku di perpustakaan nasional nah itu kalau kita mau lihat buku ini kan sudah silang itu Bapak ke penerbit penerbit ke perpustakaan nasional ini 89 harganya kan jadi mungkin perpustakaan nasional beli berapa kemudian dia apa namanya di dipasarkan kemudian disebarkan ke masyarakat secara gratis ya tapi dia mungkin ada kontrak dalam berapa tahun ya dalam berapa tahun dengan perpustakaan nasional dan kita bisa pinjam bukunya di di perpustakaan nasional coba kalau ada yang lihat di hp-nya ada ipusnas coba Ripki coba ada ada pakai hp pakai laptop oke coba buka hp-nya sudah download ipusnas belum sudah pak coba otomasi rsip gitu kan sudah gak disitu otomasi rsip otomasi rsip ya muliadi lah gitu kan ada di hijungnya otomasi rsip sikd itu nah itu yang bapak maksudkan jadi kerjasama pengadaan itu sistem silang itu tidak penerbitnya bapak kerjasama kontrak dengan raja wali pers raja wali pers dengan perpustakaan nasional maka dia membuat peminjaman buku secara online itu tiga tiga hari atau empat hari nanti kembali lagi bukunya gitu kan tapi itu secara bentuk sudah bentuk file ya jadi sudah sudah apa namanya istilahnya sudah bentuk file ada gak disitu bukan pakai laptop ya pakai handphone sudah download buku sudah bisa dipinjam gak sepertinya harus registrasi dulu ya iya pak kalau dulu waktu trailer itu bisa dipinjam pak bisa 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 ya ya artinya kan itu nanti tinggal pinjam dibaca tapi itu sepertinya tidak bisa di copy ya karena itu ini tapi ya kita bisa aja screenshot kan bisa aja screenshot tapi kan banyak kan jadi nah perpustas itu tidak berhubungan dengan bapak tapi bapak berhubungan dengan penerbit Raja Walipersnya jadi itu itu hanya contoh saja ya jadi sekarang sistemnya sudah seperti itu nanti mudah-mudahan nanti win raden patah juga ada iraden patah misalnya gitu ya jadi bisa pinjam bukunya secara gratis kan sekarang kalau kita beli buku di penerbit itu ada juga buku yang sudah dikasih bentuk file-nya ya ada CD-nya di belakang ada apa CD-nya di belakang kemudian kita bisa copy dan kita bisa manfaatkan itu entah dia bentuk PowerPoint bentuk PDF ya nah itu jadi untuk pengadaan ya itu perkembangannya ya kalau dulu kan beli hibah nah sekarang hibahnya ada lagi satu yang dari Perpusnas itu kita minjem bisa ini ya bekerjasama dengan penerbit tapi ada yang hibah yang langsung yang seperti yang Bapak download tadi kan buku pendidikan apa tadi metodologi pengantar pendidikan sudah dapat bukunya gitu kan sudah diambil ya jadi kita bisa bisa print bisa apa karena penulisnya sudah sudah menghibahkan ke kita melalui internet dan dia mungkin sudah di ini ya nah sama seperti beberapa buku yang Bapak taruh di Akademi Edu ya Akademi Edu itu itu kan ada bisa di download ya tapi buku-buku Bapak zaman-zaman dulu ya Bapak belum belum apa istilahnya belum ya nulis asal-nulis-nulis aja gitu kan nah ini kalau kita lihat kan Bapak menghibahkan bisa bisa ke ini contohnya ya Bapak berarti kan kita mau ambil buku itu namanya sudah hibah itu kan sudah 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 apa mewakap mewakapkan menyerahkan buku itu ke internet kemudian silahkan bisa diambil misalnya ini perpustakaan digital pengelolaan pengelolaan perpustakaan perpustakaan digital digital Akademi Edu ya nah ini 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 ya mungkin ini coba Bapak buka ini ya bisa gak ini ini kan artinya Bapak nulis buku kemudian ya sudah mewakapkan menghibahkan kepada semua orang yang mau ambil gitu kan ini buku ini kan Bapak dulu dapat juga dari maksud Bapak buku ini proyek dari fakultas gitu ya jadi dosen suruh nulis buku kemudian di apa diterbitkan oleh fakultas akhirnya kan Bapak walaupun dikasihkan ke umum ini kan istilahnya bisa bisa diambil Bapak juga tidak merasa ini ya tidak merasa rugi kalau rugi maksudnya karena fakultas juga yang bayar tadinya kan jadi kita boleh ambil ya tapi ini yang tidak ada covernya kalau yang ada covernya di repository jadi buku misalnya repository ini mana tadi itu dari edu bisa ya dari repository bisa juga repository repository win win raden patah nah repository win raden patah ini nah ini ya ini ini juga bisa diambil nah akhirnya kan bisa penganan naruh di perpustakaan yang nah ini kan bisa bisa download ya ini Bapak coba Bapak download ya nah ini bisa diambil ya coba ini masih bergerak ya pengelolaan perpustakaan digital ini kan tinggal dicetak saja kemudian ditaruh di perpustakaan sudah nah ini ya sudah ini tinggal ditaruh di perpustakaan ini silahkan kalau mau ambil-ambil ini repository ya di repository win ini bisa di ini halamannya 211 ini bisa di download nah kan bisa dibaca-baca nah ini ya pengelolaan perpustakaan digital ini kan pengelolaan perpustakaan digital ini ini Bapak ya dulu ya ini bisa di ambil ya bisa diambil ini tahun berapa nih tahun 2000 nah ini 2000 tahunnya ada nggak di sini 2016 ya Agustus 2016 nah ini kan bisa di apa bisa di download ini tinggal klik yang download ini sudah dapat bukunya gitu jadi begitu mudah ya kalau sekarang ya sudah boleh di Akademi Edu di 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 BOKORG ya di kemudian di di mana lagi di ya buku-buku yang free ya nah itu jadi karena sekarang kalau mau melengkapi perpustakaan sudah mudah kan jadi kerjasama pengadaan itu akhirnya yang di zaman sekarang tidak lagi kesulitan ya kalau dulu nah ini mau buat proposal dulu ya nyari orang yang mau ngasih hadiah misalnya di lembaga mana gitu kan dan itu perlu perlu apa pendekatan atau harus ada orang dalam lah kalau bahasa sekarang ya ada orang dalam yang bisa menjembatan kalau tidak itu tidak akan bisa dapat makanya perpustakaan sekarang sudah orang sudah ada juga yang sudah mengikhlaskan bukunya di di internet gitu dan bisa bisa diambil bisa dicetak dicetak kan paling selembar berapa itu kan 100 gitu kan kalau dia 300 halaman paling-paling baru 30 ribu gitu kalau mau belikan hampir berapa ratusan misalnya gitu kan itu itu ya oke untuk yang kerjasama di bidang perpustakaan sudah ini apa di bidang pengadaan ya sekarang mungkin di bidang publikasi ya coba ini siapa ini ya yang ini aja dia sih dia sih mana dia sih coba bacakan yang yang ini yang publikasi apa itu kita sampai 10 berapa berapa jila 10 49 masih ada 20 menit lagi ya coba Desi ini ya apa apa tadi Desi siapa tadi iya Desi kerjasama yang selanjutnya di bidang apa coba disitu ada di e-learning apa itu download dulu kemudian coba screen share kan bisa Desi lagi dimana di screen share ya pak ya screen share pakai hp ya kalau lihat materinya di laptop pak di hp harus dari hp kan bisa dari hp kan bisa dari hp download dulu e-learningnya kemudian kalau dari laptop melihatnya gimana kami bisa ditunjukkan tapi kecil ya kalau di itu kan bisa luas ya coba gak apa-apa kan di laptop pun sudah di handphone pun sudah sama aja dengan laptop ini ya fungsinya bisa screen share bisa apa yang lain-lainnya bisa untuk mendownload buka e-learningnya dulu berarti sudah terbuka belum oke ada sudah ya coba screen share kan screen share nya kan tinggal klik yang sebelah kanan ya sudut kanan kemudian berbagi kan coba publikasi itu cuma satu paragraf coba membuat situ apa kalimatnya publikasi bisa bisa deh bisa terlihat ya kelihatan coba yang publikasi itu apa kita ada 20 satu paragraf maksudnya apa yang nomor dua ya kan cuma sebaris ya dua pertukaran publikasi pertukaran publikasi atau buku yang dimiliki sebuah perpustakaan dengan publikasi atau buku lebih yang dimiliki perpustakaan lain pertukaran dilakukan dengan metode langsung atau melalui biro pusat berarti yang publikasi ini sama hampir sama dengan itu ya dengan kalau kita lihat dari makna yang sudah disampaikan oleh ini tadi ya apa Desi tadi pertukaran apa publikasi publikasi kan buku ya publikasi itu ada buku jurnal kemudian penelitian yang sudah dapat ISBN-nya gitu kan di perpustakaan yang lain yang lebih katanya bisa apa kerjasama saling apa melengkapi perpustakaan kedua perpustakaan itu ya jadi hampir sama dengan pengadaan kalau pengadaan tadi beli ya gitu kan nah ini proses ada dua lembaga yang punya buku ada lebih gitu kan terus bisa saling melengkapi untuk perpustakaan kedua perpustakaan itu ya hampir sama ya tapi jadi sudah pengembangan dari kalau tadi kan kita beli kita dapat hadiah atau kita hibah tadi ya kalau terdownload dari internet tapi kalau ini milik lembaga lain publikasi milik ya tadi kan kita menganggap tadi juga Bapak hampir terpikir apakah publikasi itu oh ini kerjasama publikasi dia mempublikasikan apa gitu tapi memang kalau kita ke perpustakaan larinya ya publikasi ke buku gitu kan jurnal penelitian skripsi tesis itu sudah masuk publikasi publikasi di kampus ya bahkan tesis desertasi sama skripsi itu bisa dikatakan buku yang apa yang yang tidak bisa dipinjam itu ya gere literatur ya grey literatur jadi dia tidak bisa tapi itu pun publikasi dari lembaga ya tapi sekarang skripsi pun sudah bisa di secara bebas bisa di download ya nah kalau skripsi itu berarti bisa publikasi yang sifatnya skripsi itu kita bisa download dari peki detopen peki detopen atau OADT nah ini mungkin bisa Bapak apa ini kan dikit ya coba kita kita buktikan tadi bisa kita download maksudnya publikasi yang kalau jurnal sudah kita bisa ambil tuh dari SKEHAB ya SKEHAB ya kalau dia buku apa tesis disertasi kalau udah salah dari OADT ORG ya ORG nah ini artinya ini bisa bukan ya OADT apa coba disertasi online free kayaknya OADT nih Bapak lupa alamannya bentar ya OADT bentar ya tidak temennya online online access disertasi and tesis atau OATD ya tesis and disertasi kayaknya coba nah ya kebalik ya berarti open access tesis and disertasi berarti OATD ya bukan OADT nah ini kan kalau orang luar negeri itu sudah sudah bisa ambil ya kita aja di Indonesia kan di UGM sudah bisa seluruhnya ya di UIN kita cuman UIN Sunang Kalijaga UIN Rada Patah juga cuman bab 1 saja bab 1 dengan bab 5 di UGM kayaknya sudah penuh sudah pull di UII UII juga sudah pull ini kalau kita mau cari buku tentang desertasi tentang education karena ini bahasa Inggris ya education ya bener bahasa Inggris skripsi skripsi tentang bahasa tentang pendidikan misalnya nah ini sudah bisa diambil ini nah ini nah ini ini dari luar berarti ya Monas University ini bukan Monas kita ya ini nama orangnya Borzi Narelesa apa Narelesa ya Elening and Identification in apa nih bahasa Inggris ya Adult Education pendidikan ya Studi Kasus of International Master Program ya Master program ini kan bisa di nah nanti kita tinggal cek di sini ini tesis apa disertasi kalau dia tesis ini master program ya berarti ini oh ini judul ya S2 S1 lah ini coba tinggal di klik ini saja kemudian kita bisa ambil nah ini ini ya sebentar bisa diambil ini lari ke ke alamatnya ya lari ke harus login dulu kalau ini ya tapi ini kayaknya enggak sini bisa diambil sepertinya kan itu sudah di sudah di online kan ini ada tulisannya seperti ini tinggal diambil saja sana ini masih bergerak ya atau misalnya kita cari yang tidak langsung lari ke alamat nah ini degree ya degree ini S1 ini ya nanti ada magister ada PhD ya ada dokter nah ini ya ini bisa diambil nah ini di download kan download coba berhasil enggak disertasi itu ya nah ini PDF-nya ada ini yang tadi yang teaching teaching ini ya bahasa inggris juga nih jadi seluruh disertasi seluruh ya yang tesis ini kita bisa ambil gitu kan nah ini bisa enggak diambil nah ini kan bisa ya coba ini berapa halaman nah ini 300 ya nah ini artinya untuk pengadaan publikasi juga bisa diambil secara ini ya ini bisa kalau mau diambil ini nah ini ini bapak mau nyimpen ini kan nah itu satu sudah tersimpen sepertinya ya nah ini ya nah ini sudah bisa terambil satu disertasi eh satu skripsi ya nah ini ini kalau kita buka oh masih di download udah ya belum habis nah ini sudah ya ini ya artinya ini orang luar seperti ini buat buat skripsinya ya nanti ini tinggal diterjemah saja lah ya kalau udah seperti ini terjemah dari terjemah file kita sudah bisa baca itu ya kita bisa baca nanti kayak gini ini bisa terjemah file terjemah terjemah file kalau mau bacanya ya nanti bisa bisa nah jadi ini nah ini ya terjemah file disini kemudian tinggal upload file itu jadi ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia nah kita sudah nah ini ya diterjemah file jadi sudah sudah apa ya sudah mudah di jaman sekarang ya nah ini file yang kita unduh itu tinggal upload saja diterjemahkan kan tapi ini biasanya 50 lembar ya makanya kalau dia ada filenya ada ada 100 jadi harus dipecah dulu jadi 2 kemudian setelah dipecah jadi 2 itu baru kita gabung lagi jadi gitu ya jadi untuk bahan pustaka yang dari publikasi tesis penelitian disertasi jurnal apalagi ya jurnal yang cuma berapa lembar sudah kita bisa ambil sudah bisa ambil dan kita bisa terjemahkan gitu ya bisa terjemahkan nah itu ya beberapa apa ada 2 sudah kita ingat bahwa dalam 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 pengembangan atau kerjasama di bidang perpustakaan itu ada yang publikasi kemudian ada pengadaan pengadaan bahan pustaka ya nah untuk selanjutnya masih ada waktu ya sedikit lagi untuk selanjutnya ini bentar ya bentar ya bentar Bapak coba cek dulu ke ini nih ada yang mau Bapak ini apa rekaman tadi ya rekam masuk di 1 bentar ya oke 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 mana ya itu ya jadi kedua sudah kita bahas sebentar tentang bahan pustaka yang dari buku dari dari apa itu dari publikasi nah yang selanjutnya ini ada dikit lagi ya waktu kita tinggal beberapa menit lagi ini Bapak sampaikan sekilas saja ya maraton saja oke ini nah ini ya jadi yang selanjutnya adalah tiga ya penyusunan dan pengembangan katalog ya nah ini katalog katalog induk ya oke ini juga kerjasama katalog induk ini juga sangat penting ya kalau sekarang mungkin bisa kita lihat di nah kalau jaman-jaman dahulu ada Indomark ada Perusakan khusus kalau sekarang itu OneSearch itu ya OneSearch itu sudah masuk di dalam kerjasama katalog kan kita sudah bahas di minggu kemarin dengan katalog yang ada di OneSearch itu kita bisa bisa melengkapi kebutuhan kita yang apa kebutuhan perpustakaan yang kita punya dengan dari dari perpustakaan lain gitu kan nah seperti yang kemarin coba mungkin sekali lagi di OneSearch ya untuk kita lihat bahwa ini bisa kerjasama katalog ya entah kalau disitu kan katalog tadi ada katalog induk katalog khusus ya tapi kalau dipraktek sekarang mungkin yang mendekati mendekati yang antar katalog itu ya gabungan dari beberapa katalog kan yang kita kenal UCS ya kalau di Slim kan ada Union Katalog System ya katalog system jadi nah kalau kita di internet OneSearch itu sudah masuk ya OneSearch ya satu satu searching semua semua ya buku jurnal dan lain-lainnya ada di ini ya ini OneSearch ID ini bisa mewakili kerjasama yang ya boleh katalog tadi ya bisa kita bisa melihat katalog-katalog perpustakaan mana tuh yang yang bisa di ini ya oh ini tadi ya katalog mana tadi OneSearch ini ya ini masih berputar ya nah itu jadi OneSearch ini juga ini salah satu contoh yang kerjasama di bidang katalog nanti bisa ini masih berputar ya mencari sumber-sumber buku dan bahkan bisa di download kan ini kan OneSearch berarti kan ini ya kalau tadi dicontohkan ada yang katalog Indok katalog perustakaan lain ini kalau sekarang sepertinya ini OneSearch ini mewakili itu ya mewakili zaman-zaman dulu seperti itu ya ada Indomark sekarang kalau mau cari buku buku pendidikan gitu kan pendidikan ya atau perpustakaan ya nah perpustakaan aja kan nah sudah ke sudah kita bisa bisa melihat ininya ya nah ini masih berputar ya melihat tempatnya di mana katalog punya katalog perpustakaan mana ya kita bisa temui di sana ya atau bahkan ada yang ada yang memberikan filenya nah ini kan jadi kalau kita library ini bahasa Inggris ya perpustakaan ini ada yang bahasa Indonesia library nah ini perpustakaan umum Pamekasan gedung ya ini berarti ini ya di klik aja ini ada di mana perpustakaan ini ya adanya ya nah berada di perpustakaan umum Pamekasan gedung perpustakaan umum Pamekasan ya ini cerita buku ini berada di perpustakaan ini ya nah buku ini bisa kita ambil gitu ya katalognya sudah tahu ini kan katalog ya menunjukkan tempatnya di mana di perpustakaan Pamekasan judul bukunya Pamekasan ini gedung perpustakaan ini ya nah ini ini kayaknya bisa ini ya apa bisa diambil dah ininya ya ini gedung perpustakaan kota Jakarta Pusat malah ada di Jakarta Pusat ini bukunya ya ini deskripsinya kemudian foto ininya ya nah ini kelas-kelasnya mungkin sudah ada semua disini nah jadi ini bisa di di apa di dimanfaatkan ya kerjasama antar katalog one search itu antar katalog walaupun kita tidak ada MOU nya begitu di jadikan di perpustakaan ya itu sudah ini ya sudah di internet ya itu kita sudah bisa ambil gitu kan oke yang terakhir yang selanjutnya nih masih ada berapa waktu berapa menit lagi bentuk kerjasama di bidang perpustakaan kerjasama di bidang teknis ya oh ya teknis ini biasanya kerjasama di bidang ini ya mencakup pengkatalokan klasifikasi ya teknis subjek ya kadang ada kita juga bisa kerjasama dengan apa ya perpustakaan daerah misalnya perpustakaan kaupaten nanti mengirim tim ya ke perpustakaan daerah untuk 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 memberikan misalnya bagaimana membuat katalog atau bahkan bukan hanya membuat ya membantu ya membantu di tim nanti dia mengarahkan dia di sana di perpustakaan daerahnya mengarahkan para pegawai atau masyarakat di situ jadi bisa cepat selesai ya tapi dari perpustakaan perpustakaan induk yang terpusat yang pusatnya dengan perpustakaan yang bawah atau bahkan perpustakaan yang sejajar itu bisa saling saling bekerjasama ya bekerjasama untuk apa melengkapi apa yang dibutuhkan oleh para pemustaka oke selanjutnya ini ada masih ya kerjasama sampai berapa halaman ini kerjasama penyimpanan oke ya penyimpanan juga bisa nah ini sampai berapa halaman ini masih banyak ya kerjasama sampai terakhir kerjasama di bidang penyediaan fasilitas kerjasama pinjam antar perpustakaan kerjasama pendidikan dan pelatihan kerjasama kerjasama ISSN ya nah ini kalau kita jurnal ini ISSN ini ya nanti perpusnas ya kalau kita mau buat jurnal nanti ISN kalau bahkan ISBN juga seperti itu ya kalau buku ya nah ini nanti bisa dilihat di di download ya dan mungkin bisa dibaca dan bisa dilengkapi lagi ya bahwa ada beberapa kerjasama ini kalau Bapak bacakan cara keseluruhan kerjasama pengadaan publikasi penyusunan apa nih ini pengembangan katalog kerjasama pelayanan teknis kerjasama penyimpanan ya penyimpanan pun itu nanti dibagi-bagi lagi nanti ya apa ini kerjasama pengkatalogan ya kerjasama terbitan ya terbitan ini nanti jurnal ya jurnal ya biasanya ke jurnal harinya ya kerjasama pemberian jasa informasi ya sistem silang layan ini kalau misalnya kita membantu di perpustakaan di perpustakaan yang satu perpustakaan yang lain misalnya dikerahkan beberapa pegawai kemudian ya dikasih ini ya dikasih apa apa nih ya tanda jasa mungkin sertifikat dan lain sebagainya itu bisa kerjasama di bidang jasa ya jasa layan jasa jasa informasi ya nantinya nanti mungkin begitu sudah selesai dikasih apa sertifikat dan lain sebagai tanda ada kerjasama di bidang jasa informasinya ya nanti memberikan ya informasi ini kan kalau di perpustakaan ya bahan pustaka ya buku-buku dan sebagainya itu ya kerjasama penyusunan katalog induk kalau sekarang sudah pakai otomasi ya sudah ya pakai UCS tadi ya one search tadi sudah sudah kerjasama antar katalog gitu kan kerjasama antar pustakaan kerjasama pendidikan dan pelatihan itu banyak ya kalau di perpustakaan nasional itu setiap bulan ada setiap periode satu-satu semester itu ada ada diklat pegawai diklat diklat pustakawan CPTA ya calon pustakawan tingkat ahli tim penilai ya kemudian layanan dan lain-lain itu kan nanti mengundang dari perpustakaan perpustakaan lainnya nanti bisa juga atau ini diadakan dipandu atau di koordinir oleh perpustakaan pusat ya nanti bisa kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan simpan pinjam antar perpustakaan ya sistem silang tadi ya kerjasama penyediaan fasilitas ini juga bisa ya fasilitas kalau kita punya mesin apa itu yang terakhir ya kerjasama di bidang apa fasilitas ya di bidang fasilitas kalau kita punya mesin fotokopi karena ada perpustakaan yang ada fotokopinya ya kalau di Jogja itu sudah ada ya tapi nanti bagi yang mau fotokopi tidak di luar lagi tapi di dalam ya di dalam di perpustakaan itu jadi bisa nah itu kalau kita punya fasilitas komputer punya yang lain bisa juga nanti sistem silang ya memberikan kepada perpustakaan lain nah itu ya beberapa kerjasama di bidang perpustakaan yang yang kita lihat secara umum saja nanti mendetail-detailnya itu juga mungkin lebih banyak apalagi di jaman-jaman sekarang ya sudah apa mudah sekali orang untuk pas saling bantu gitu ya karena sudah sudah di di ada teknologi yang bisa menjembatani nah mungkin itu ya untuk hari ini sudah hampir jam sebelas ini ya bahwa pikir sudah cukup ya kurang lebihnya Bapak minta maaf nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan ya dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat baik itu saja Bapak akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sama-sama alhamdulillah ya alhamdulillah ya alhamdulillah oke itu saja mungkin ya silahkan kalau mau screenshot ya screenshot satu atau dua orang nanti kirim di grup ya itu saja mungkin ya silahkan kalau mau live ya mau istirahat mungkin jam berikutnya ada masuk lagi silahkan iya Pak terima kasih Pak ya terima kasih ya baik Pak terima kasih ya oke ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati